pergerakan suku bunga acuan baik dari BI dan Fed Fund Rate. Dari faktor eksternal kita tahu suku bunga The Fed saat ini merupakan perhatian utama dari berbagai negara dalam menentukan arah suku bunga acuan di negara masing-masing begitu juga dengan Indonesia. Kita lihat ini bagaimana pergerakan suku bunga acuan baik dari BI yang berwarna kuning maupun juga suku bunga Fed Fund Rate. Pada tahun ini saja suku bunga The Fed telah naik sebanyak 4 kali. Tahun ini The Fed bisa dibilang sangat hawkish menaikkan suku bunga acuan dan hal ini kemudian direspon oleh kebijakan ahead the curve oleh Bank Indonesia. Suku bunga acuan atau BI 7 days repo rate akan dipertahankan berada pada level yang disesuaikan dengan The Fed. Menariknya pada bulan November kemarin ketika The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunganya, BI justru mengeluarkan keputusan yang tidak terduga. Ini di luar dari ekspektasi pasar yaitu menaikkan BI rate dari 5,75% naik 0,25% menjadi 6%. Padahal konsensus pasar saat itu menduga BI akan mempertahankan suku bunganya. Akhirnya wajar saja ketika pada hari ini The Fed menaikkan suku bunganya banyak ekonomi yang memprediksi BI tidak akan ikut menaikkan suku bunganya. Dan hal ini ternyata memang benar terbukti. BI memang sejak bulan lalu mengatakan kenaikan BI rate menjadi 6% di bulan November kemarin itu sudah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed sampai akhir tahun ini yang memang sudah banyak memperkirakan akan sebanyak 4 kali. Nah bagaimana dengan tahun depan BI yang awalnya memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunganya sebanyak 3 kali ternyata diperkirakan turun menjadi hanya 2 kali. Kemudian apa respon BI ketika The Fed diprediksi akan menaikkan 2 kali. Nah gubernur BI ini mengatakan jika kenaikan akan lebih dari 50% maka BI akan kembali menunjukkan sikap preemptifnya. Artinya apa? Artinya BI akan merespon lebih cepat bahkan bisa-bisa sebelum The Fed menaikkan suku bunganya. Mungkin sama seperti yang kejadian pada November lalu ketika The Fed menahan malah BI meningkatkannya. Nah ini salah satu faktor dari eksternal lalu bagaimana dengan faktor dari dalam negeri? Untuk tayangan lebih lengkap jangan lupa klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Raif Harin, CNBC Indonesia, Beyond Business.